Kejurnas Catur 2023 yang mendatangkan 1.500 peserta dari berbagai daerah dipastikan akan memecahkan rekor murid dengan jumlah peserta terbanyak. Selain itu, para juara putra dan putri nantinya akan mewakilkan Indonesia pada ajang Olimpiade Catur. Kejurahan Nasional Catur yang digelar oleh PB Percasi mulai 14 hingga 19 Maret 2023 diikuti sebanyak 1.500 peserta dari berbagai provinsi se-Indonesia. Kejurnas Catur 2023 yang ke-49 itu resmi dibuka oleh PLT Gubernur DKI Heru Budi Hartono, didampingi oleh Ketum PB Percasi Grandmaster Utut Adianto dan anggota DPR Agustier Sabran. Kejurnas ini diharapkan menghasilkan pecatur-pecatur masa depan Indonesia dan melahirkan Grandmaster baru. Kejurnas diikuti lebih dari 1.500 peserta dari 34 provinsi, diantaranya pecatur elit seperti Grandmaster Susanto Megaranto dan pecatur muda internasional Master Gilbert Elroy Tarigan. Jumlah peserta ini hampir dipastikan memecahkan rekor muri kategori jumlah peserta yang sebelumnya dipegang jatim yaitu 1.300 peserta. Dan tahun ini kita akan memecahkan rekor 1.500 lebih yaitu 1.508, potensi mungkin sampai 1.600 karena belum semua hadir. Dari ini semua yang paling penting, Percasi DKI Jakarta di bawah bimbingan Pak Pandang Kota dan Dibinakus Pak Pras dan teman-teman yang lain, melakukan pertandingan dengan konsep terhebat. Tempatnya baik, caturnya baik, jamnya baik. Apa yang disampaikan Pak Ketua Umum tadi di waktu sambutnya tadi, bisa menerima tentu lintas muda yang bisa menerupkan pemain muda yang bisa bicara di tingkat dunia.